Nah oke guys jadi lanjut lagi pada lampu belakang motor Suzuki Thunder jika sudah dicopot ya Nah ini kan pada bagian atas dia hitam warnanya merah disininya hitam Kemudian disini ada dua baut kalau untuk teman-teman mengganti bohlam Nah dibawahnya ini dia bening yaitu untuk menyalakan atau menyorot pada plat belakang Nah ini bohlam ya Bohlam originalnya ini agak lumayan mahal kisaran 30, 40, 50 ya tergantung toko yang jual Ini lumayan awet Nah kemudian disini ada tiga baut ya Satu, dua, tiga, empat ya Untuk nempel nah disini kabelnya ada tiga ya Ada tiga kabel kemudian disini soketnya Jadi teman-teman kalau ingin tahu penampakannya seperti ini Kalau misalkan teman-teman belum sempat mencopot ya Tonton aja video ini ya Oke cukup sekian Terima kasih nanti saya buatkan cara mengetes apakah lampunya masih normal atau tidak ya Sekian terima kasih Jangan lupa di subscribe ikuti channelnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sekian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya